Kejuaraan Nasional Panahan Antar Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar dan Sekolah Khusus Olahraga yang diselenggarakan di Palangkaraya telah resmi berakhir. Kejurnas ini diikuti 145 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia, yang diwakili oleh 18 kontingen. Kejurnas khusus untuk kalangan pelajar ini mempertandingkan tiga kategori, yaitu kelas standar bow atau dengan jarak panah sejauh 30 meter sampai dengan 40 meter. Kelas compound atau dengan jarak panah mencapai 50 meter. Dan kelas yang paling jauh yakni kelas reperf atau dengan jarak sejauh 70 meter. Dari 18 kontingen yang berlomba, tim dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta keluar sebagai juara umum dengan meraih 15 mendali emas, 6 perak, dan 3 perunggu. Disusul Provinsi Jawa Timur dengan peralihan mendali, 8 emas, 9 perak, dan 8 perunggu. Untuk peringkat ketiga diraih para pemanah dari Sekolah Olahraga Ragunan Jakarta dengan perolehan 6 mendali emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Sementara itu, tim tuan rumah Provinsi Kalimantan Tengah harus puas berada pada posisi ke-9 dengan perolehan mendali, 2 perak, dan 2 perunggu. Subarno, pelatih PPLP Yogyakarta mengatakan dirinya bersyukur dengan posisi sebagai juara umum. Dan melalui keberhasilan ini diharapkan para atlet panah tidak berpuas diri karena kedepannya akan dituntut untuk mempertahankan posisi sebagai juara umum. Kami sangat senang sekali ya hasil ceripayah kita, latihan pagi, siang, sampai malam berdua hasil di kegiatan antar PPLP se-Indonesia di Kalimantan Tengah 2019 ini. Banyak prestasi yang membanggakan ya. Dari catatan panitia ada beberapa poin-poin yang meningkat dan itu menunjukkan bahwa peminat olahraga di Indonesia ini sudah meningkat maju. Dan ini yang luar biasa, saya tadi sudah menyebutkan bahwa mereka-mereka inilah yang nanti akan menjadi juara Indonesia maupun juara dunia yang berasal dari Indonesia. Karena apa? Dari catatan data sejarah yang ada semua juara-juara nasional Indonesia, juara internasional yang bersedari Indonesia itu berasal dari kejuaraan ini. Itu yang luar biasa. Dan ini kita mengumpulkan mereka di Kalimantan Tengah, sehingga di Palangkaraya ini. Dengan dilaksanakannya kejuaraan nasional panahan antar pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar dan sekolah khusus olahraga ini, maka kedepannya diharapkan dapat menyumbangkan bibit-bibit pemanah tangguh yang mampu bersaing pada tingkat dunia. Karena sebelumnya melalui program yang ada, cukup banyak melahirkan atlet panahan yang tangguh. Sahrul Mubarak dan Ririn Binti, melaporkan dari Palangkaraya.